Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channel fakta kehidupan wah udah banyak banget yang pada komen-komen nih salah satu subscriber-subscriber kita ada yang dari majalengka, udah berhadi terus dari mana itu ke bumen, terus kemana Kalimantan Barat pun ada wah, seluruh Indonesia nonton semua ya ya kami ucapkan terima kasih dan kami selalu mendoakan kalian semua semoga sehat dipanjakan umpurnya, dimudahkan rizkinya dan semua urusannya diperlancar salah satu subscriber kita nih ada yang ngirimin cerita judulnya itu suamiku yang pilot ternyata berselingkuh dengan pramugari wah ini ada oknum pilot, ini suaminya terus berselingkuh dengan seorang pramugari pasti banyak penasaran dong dengan ceritanya ada, gak usah lama-lama lagi langsung masuk aja ke ceritanya nama dan tempat kita hasilkan tentunya ya membicarakan tentang perselingkuhan pengkhianatan dalam rumah tangga itu bagaikan mengulat sebuah luka kepercayaan dan kesetiaan seorang istri atau diantara mereka kesetiaan adalah suatu fondasi dalam rumah tangga memberikan warna memberikan kepercayaan dan memberikan taman-taman bunga kenyamanan di dalam sebuah hubungan rumah tangga namun apa apabila terjadi pengkhianatan di dalamnya badai bencana pun tidak tertahankan lagi semua yang telah dibangun dalam rumah tangga dalam waktu yang lama pun akan hancur salma ini adalah sosok wanita atau seorang istri yang bersuamikan seorang pilot salma sudah menjalin hubungan atau menjalankan rumah tangga bersama suaminya ini sebut saja suaminya ini bernama Fahri mas Fahri ini itu adalah seorang pilot naskapai ya naskapai cukup terkenal lah dia itu udah puluhan tahun atau udah lama lah bekerja di naskapai ini sebagai pilot hubungan suami istri kami pun udah cukup lama gak melahirkan seorang anak yang kini sudah beranjak dewasa salma itu tinggal sendiri di rumah apabila suaminya sedang bekerja atau menunaikan tugasnya sebagai pilot keluarga kami itu tidak terlalu harmonis karena mas Fahri ini jarang di rumah paling pulang terus besoknya berangkat lama tidak datang lagi terus pulang lagi seperti itulah karena wajar saja mas Fahri ini adalah pilot yang sudah cukup berkontribusi cukup lama jadi itu udah senior lah dinaskapai itu jadi jam terbangnya itu gak cuman di dalam negeri mungkin keluar negeri seperti itu kadang bisa 2-3 hari dia pulang waktu itu aku dalam keheningan sepi bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan untuk suamiku mas Fahri dan dibantu oleh pembantuku mas Fahri udah siap-siap mau berangkat katanya ada tugas mas mau berangkat lagi ya tanya aku sambil mencurupu teh saat di meja makan iya nih aku mau berangkat kami pun sarapan tidak ada komunikasi di dalamnya kami saling sarapan sendiri-sendiri setelah selesai diperpamitan langsung pergi begitulah sehari-hari yang aku jalani aku memang termasuk istri yang tidak terlalu suka bergaul dengan orang-orang ataupun teman-teman jadi kalau suamiku pergi untuk menjalankan tugasnya sebagai pilot aku ya di rumah saja sesekali kadang aku akan pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri atau menghiburku mencari kesenangan sendiri namun ya akhirnya ya tetap tempat ternyamanku ya di rumah pagi itu aku bingung mau ngapain akhirnya dalam keheningan itu aku pergi ke ruang baca di rumahku yang memang sudah lama tidak pernah aku datangi bau-bau buku di ruangan itu sangat khas sekali menggambarkan ruangan sepi dingin yang begitu nyaman terpampang berjejer-jejer puluhan buku di sana aku mengambil beberapa buku di sana fiksi ilmiah sampai non-fiksi pun aku ambil menceritakan tentang petualangan tentang sejarah tentang cerita ataupun budaya aku ambil satu persatu ku baca buku-buku itu aku larut dalam keheningan dan kenyamanan di sana suasana hatiku yang tadinya sunyi sepi kini menjadi akan-akan keluar dari rumah ini melihat dunia lain di dalam buku-buku itu aku asik sekali dalam membaca buku tidak berjadat gitu lama setelah aku membaca beberapa buku itu aku melihat ada buku terkeletak di meja buku itu sedikit agak kusam memang sepertinya sudah beberapa hari tidak dipegang agak berdebu aku ambil buku itu dan ternyata itu adalah buku dari mas Wahri buku itu ternyata buku diharinya mas Wahri aku berdetak begitu kencang seakan-akan tuh deg-degan melihat bukunya mas Wahri buku itu itu berisikan tentang keseharian mas Wahri tentang masa lalu mas Wahri tentang apa yang dirasakan mas Wahri yang tidak ia ceritakan kepada aku istrinya aku pun seakan-akan tuh melihat sisi dalamnya mas Wahri yang jarang sekali orang tahu aku berdetak segitu kencang melihat buku itu sambil membacanya perlahan-perlahan saat membuka buku itu terpampang sebuah foto wanita cantik aku baget siapa wanita ini aku tidak pernah melihatnya wanita itu begitu cantik berbadan ramping dan berpakaian seperti layaknya pramunggari terus itu terpampang tulisan yang isinya bahwa mas Wahri memang menyukai sosok ini dia menyimpan rasa yang begitu besar kepada sosok ini jauh sebelum menikahiku dalam hatiku apakah mas Wahri selingkuh dengan sosok ini mas Wahri yang ku kenal dia baik bertanggung jawab kepada keluarganya tidak pernah melakukan hal-hal yang menurutku itu sebagai suami yang nakal tapi apakah mungkin pikiranku kemana-mana terbayang mas Wahri itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh aku tidak mau menfitnahnya dengan asumsi-asumsi yang tidak jelas nah akhirnya ku bacalah perlahan-lahan dari awal lembar buku pertama mas Wahri menceritakan namaku Fahri aku hidup dalam kemiskinan aku hidup bersama orang tuaku yaitu ibuku dalam semua hal yang sederhana hidupku serba sederhana aku lahir dari orang tua atau ibu yang berjualan kue basah ayahku telah lama pergi meninggalkan ibuku dengan wanita lain jadi aku tidak terlalu mengenal sosok ayahku ini aku hidup dengan perjuangan dan didikasi seorang ibu aku bekerja begitu keras membantu ibuku sambil bersekolah penghasilan dari jualan kue basah itu untuk hidup kami sehari-hari dan membiayai ibu sekolah dan tiba akhirnya ada sosok laki-laki yang mendekati ibuku ibuku memang terkenal sangat cantik ya pantas saja wajar beberapa orang atau pria yang banyak mengenalkan diri atau mendekati ibuku untuk mencanding bersamanya namun aku pun tidak keberatan aku kenal beberapa pria itu dan salah satunya adalah sosok pria yang baik sosok itu berkenalan dengan ibu dan aku akrab dengan dia aku pun tidak keberatan apabila ibuku itu menikah dengan pria itu aku tahu ibuku sudah lama kesepian dan merindukan sosok seorang suami pria itu pun ada seorang duda tanpa anak akhirnya waktu aku bertemu dengan ibu aku bilang bu apabila ibu ingin menikah dengan paman tidak apa-apa kok aku tidak keberatan kataku ibuku yang melihat atau mendengar kata-kataku pun hanya termenung kaget ibuku memang sudah lama berencana ingin mengatakan hal itu kepadaku namun dia itu sungkan malu ataupun bingung bicara denganku memulai pembicaraan itu dari mana akhirnya singkat cerita ibuku pun menikah dengan sosok itu paman itu tuh ayah diriku yang sekarang itu bekerja di bidang perusahaan yang cukup terkenal namun ibuku tidak mau berhenti bekerja membikin kue basah itu sudah menjadi kebiasaan ibu aku pun terus sekolah hingga akhirnya aku menangkap beberapa olimpiadi sains dan ada lowongan atau sebuah pekerjaan yang bisa mendaftarkan diri untuk menjadi pilot nah aku dapat tawaran itu kan lalu aku tuh daftar maspahari tuh daftar disana pikirnya ini investasi jangka panjang apabila nanti ayah diriku bertingkah lagu seperti ayah kandungku nanti meninggalkan ibu seorang diri aku pun sudah menjadi pilot aku sudah bisa menghidupi ibuku aku tidak khawatir pikirku saat itu benar saja tidak begitu lama dari itu aku pun diterima di salah satu naskapai sebagai calon pilot saat aku pun belajaran disana aku tuh memang sedikit agak menonjol karena memang dari dulu memang aku tuh agak pintar cerdas nah mas wahri memang cerdas dan pintar itu pun agak menonjol di naskapai hingga suatu hari pada sebuah momen saat dia sudah menjadi pilot pemula mas wahri itu pernah ada momen di sebuah penerbangan itu kopilotnya itu mendapat serangan jantung dan pesawat yang kita naiki pun yang mas wahri naiki ini mengalami kerusakan ada salah satu yang mengalami kerusakan pada bagiannya hingga mengakibatkan mas wahri itu harus turun mendadak atau landing gitu di sebuah persawahan akibat keputusan mas wahri yang heroik itu menyelamatkan hampir 700 penumpang dan pramugari dan pramugara di dalamnya dia mendapatkan apresiasi lebih dari naskapai mas wahri bisa langsung membawa pesawat itu jauh luar negeri tidak di dalam negeri bisa keluar negeri gitu hampir berbulan-bulan lamanya dia di luar negeri sana dia itu mengagumi sosok wanita yang pramugara itu yang ada di foto dia mengagumi dia itu merasakan simpati atau pasasi cinta kepada dia hingga akhirnya dia pulang ke rumah setelah beberapa bulan di luar negeri dia mengambil cuti dan akhirnya pulang mas wahri pulang itu dia itu tidak kenal sama sekali dengan wanita ataupun dekat untuk dijadikan calon menjadi istrinya itu tidak punya nah mas wahri pun akhirnya itu berkenalan beberapa orang disana bapak-bapak gadis di rumah di kampungnya itu dia itu dikenalkan oleh sosok wanita yang selama ini ternyata membantu orang tuanya atau ibunya membantu bekering saat dia berada di luar negeri sosok itu adalah adik kelasnya mas wahri sosok itu begitu cantik anggun dia pun rajin membantu ibunya namun mas wahri pun tidak menaruh rasa kepada sosok itu dikenalkanlah beberapa orang saat mas wahri cuti di rumah itu dia kenal beberapa orang akhirnya bertukaran nomor telepon akhirnya saling chatting akhirnya pun ada beberapa kandidat disana salah satunya pun adalah adik dari sahabatnya dia berparah cantik baik juga akhirnya sebelum mas wahri itu berangkat lagi untuk bekerja keluar negeri dia tuh akhirnya memutuskan hanya ada dua kandidat yang lainnya tidak cocok dengan kehidupannya adik kelasnya sering membantu ibunya dan satunya adalah adik dari sahabatnya itu diperkenalkanlah adik dari sahabatnya itu kepada keluarganya atau ibunya nah wahri itu mengetes siapa diantara mereka berdua yang akrab dengan ibunya yang sering datang saat wahri itu ada di luar negeri wahri pun berangkat bekerja lagi seperti biasa menjadi pilot dan akhirnya lebih dari 6 bulan lamanya dia di luar negeri akhirnya pulang mengambil cuti dan akhirnya adik temannya itu cuman 3 kali datang ke rumahnya wahri saat wahri ada di luar negeri yang sering datang malah justru adalah adik kelasnya ini yang sering datang membantu membuat kue basah pada ibunya nah setelah itu akhirnya wahri pun menikah dengan adik kelasnya ini setelah tidak lama menikah akhirnya cutinya wahri pun habis mas wahri pun akhirnya bahus berangkat lagi meninggalkan istrinya waktu sebelum meninggalkan istrinya itu kan dalam keadaan hamil seperti dia tuh cuti 6 bulan lamanya 6 bulan lamanya itu istrinya sudah hamil selama 6 bulan pernikahan hamil muda nah wahri pun harus bekerja kan berangkat lagi ke luar negeri nah berangkat lagi ke luar negeri selama di luar negeri itu hampir 1 tahun 6 bulan lamanya karena memang dia tuh bekerjanya di domisilnya di luar negeri belum pindah ke dalam negeri nah selama itu dia tuh mengasakan kesepian dia tidak pernah meluapkan hasrat napsunya kepada istrinya lagi karena jarak yang jauh kehidupannya disana bersama teman-teman di dalam naskapai memang terbilang agak bebas melakukan hal-hal apapun yang di luar pernikahan itu hal biasa akhirnya mas wahri pun terpancing untuk melakukan hal itu pendekatan dengan seorang pramugari yang ia cintai itu cinta pertamanya dan wanita itu pramugari itu memang dari dulu tidak mau memiliki suatu hubungan yang pasti dia mau yang bebas yang tidak terpaut apapun akhirnya terjadilah berselingkahan itu selama di luar negeri wahri melepaskan syahwatnya atau napsunya itu kepada wanita itu pramugari asrama kami pun itu tidak terlalu jauh asrama wahri dengan wanita itu akhirnya selama dia penerbangan dan pulang ke asramanya kadang malam harinya dia melakukan hubungan itu kepada seorang pramugari itu mereka saling bercinta saling memahami bahwasannya memang ya kita melakukan ini karena bebas karena memang saling membutuhkan bukan karena cinta dia tidak pernah peduli dengan kehidupan mas wahri bahkan mas wahri sering bercerita tentang anaknya pertumbuhan anaknya dan istrinya di rumah kepada pramugari itu dan pramugari itu ya no problem tidak masalah ya ini kan memang hubungan bebas tidak harus memiliki dan dia pun memang menyukai atau menikmati hubungan seperti itu salma yang membaca adegan-adegan itu di dalam buku diarinya itu pun tidak bisa berkata apa-apa air matanya tidak keluar namun suasana hending sepi yang begitu mencekam justru merasuk yang tadinya itu hending sepi kenyamanan salma terus berpikir membayangkan merasakan sakit yang begitu luar biasa setelah membaca buku itu tidak cukup sampai disitu si salma itu terus membaca bukunya sampai selesai lanjut cerita si Fahri itu merasakan ketidaknyamanan dia merasa bersalah dengan istrinya dengan anaknya dengan keluarganya sesekali setelah dia melakukan hubungan intim dia itu video call dengan istrinya kadang disana itu malam hari tapi disini itu di dalam negeri itu siang ataupun pagi dia itu merasakan rasa yang begitu mendalam rasa yang begitu bersalah kepada istrinya semua rasa itu diutarakan oleh mas Fahri dalam buku diarinya itu namun rasa bersalah ataupun apalah itu yang dituliskan tidak merubah apapun perasaannya si salma yang sedang membaca ingat cerita si Fahri pun menuliskan kata-kata yang katanya itu dia masih melakukan hubungan itu sampai sekarang padahal mas Fahri ini sudah dipindah bekerja di dalam negeri jadi rutenya itu tidak keluar negeri lagi paling di dalam negeri saja walaupun kadang dia pulang dua atau tiga hari tapi hubungan itu masih berjalan sampai sekarang salma menutup bukunya dia berpikir merasakan sakit yang begitu luar biasa mendengar semua curhatan-curhatan dari suaminya itu di dalam buku diari akhirnya pecahlah air matanya di sana dia menangis di ruangan itu dan semua yang ada di ruangan menjadi saksi bisunya betapa kecewanya seorang istri kepada suami saat suaminya berselingkuh merusak suasana merusak semua kepercayaan dan fondasi-fondasi keluarganya yang selama ini ia bina kesetiaan yang ia jaga hancur lebur oleh orang ketiga selama berpikir jika dia terus berlarut-larut dalam kesedihan sampai kapan dia belajar wanita harus kuat inilah hidup susah senang selilih berganti kecewa pengkhianatan itu pasti ada dan sekarang ia sedang merasakannya selama pun keluar dari ruangan itu duduk termenung di sofa memandangi taman yang ada di rumahnya memikirkan apa yang harus ia lakukan semua ini sudah terjadi bagaimana nasib keluarga apakah kecewaan bu ini bisa sembuh dan melanjutkan hubungan suami istri ini atau melanjutkan perjalanan keluarga ini ataukah aku akan menyerah disini saja dan melepas mas Fahri untuk hidup sendiri pikiran-pikiran itu terus berpikir terus berputar-putar di dalam pikirannya Salman hatinya yang hancur lebur itu tidak bisa menahan rasa sakitnya mas Fahri pun beberapa hari kemudian dia pulang disana saat mas Fahri pulang masuk ke dalam rumah ia menyapa istrinya seperti biasa namun mas Fahri itu tahu melihat tatapan istrinya itu ada sesuatu yang aneh tatapan yang dingin tatapan penuh amarah tatapan yang bingung dan tidak bisa dibendung lagi singkat cerita si Salman atau aku aku bilang kepada suamiku apa yang kamu telah lakukan siapa wanita itu wanita yang ada di foto yang kau selipkan di buku diarimu mas Fahri yang kebingungan namun paham arah pembicaraannya ini ya hanya diam seakan-akan dia tidak tahu apa-apa menyembunyikan semuanya rapat-rapat seakan-akan si Salman atau aku istrinya itu tidak tahu bahwa kebohongan-kebohongan dia itu sudah saya buka sudah saya kuak semuanya dan saya mengetahui apa isinya aku berkata dengan nada penuh amarah tidak usah beragak bodoh aku sudah tahu semuanya aku sudah baca isi dari bukumu itu seketika mas Fahri pun paham arah pembicaraannya dia berkata ya maafkan aku itu kesalahan besarku aku hilaf aku tidak tahu harus berbuat apa lagi maafkan aku kata-kata itu muncul dengan entengnya begitu ngomong dia minta maaf dia hilaf terus bagaimana dengan lukanya Salman dengan lukaku kekecewaanku keluarga ku yang hancur kepercayaanku yang sudah sirna terus mau bagaimana lagi mau diapakan lagi perdebatan hebat di dalamnya aku tidak bisa memutuskan mau lanjut atau sudahan dengan maaf Fahri aku diam dalam sepi menghening menenangkan diri emosiku keluapkan dalam medsos yang isinya tentang kekecewaanku tentang kehidupan suamiku seorang pilot aku kerahkan semua di dalamnya banyak dari teman-teman media sosialku ataupun orang-orang di media sosialku itu yang respon dengan kata-kataku itu dengan curhatan hatiku dan kecewaanku itu akhirnya berita-berita itu pun terdengar oleh naskapai naskapai pun tidak ambil pusing akhirnya memecat mas Fahri dari pekerjaan pilotnya akhirnya dipecat ya naskapai tidak mau ambil pusing tidak mau ambil risiko bagaimana orang mau percaya dengan naskapai apabila wariawannya sendiri kehidupannya tidak benar perselingkuhan di dalamnya ada bagaimana orang akan percaya akhirnya mas Fahri pun dipecat dari sana dampaknya begitu luar biasa aku pun tidak mengira akan sejauhi itu setelah kejadian itu aku masih bingung apa yang harus aku lakukan dengan keadaan ini hubunganku dengan mas Fahri pun sudah tidak seperti harmonis kemarin seperti dulu kami sudah sangat sekali jarang berkomunikasi ataupun bertegur sapa di dalam rumah perasaanku yang dulu mencintainya pun kini lenyap entah kemana aku pun bingung dengan segala apa yang terjadi dalam keluarga ku ini nah begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang udah dikirimin dan kita bawain sekarang nah bagi kalian subscriber-subscriber yang mau ngirimin cerita ataupun mau dibawain kisahnya disini bisa dikirim lewat IG ataupun WA di bawah ini pasti kami tunggu dan pasti kami bawain nah cukup sekian dari saya semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran nilai-nilai hidup yang ada di kisah ini cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati